NSHBA Season 354, Rai Bisnis Longchen berubah menjadi kilatan petir dan bergegas keluar dari blokade pusat bisnis Longteng. Nyatanya, Longchen sudah lama berjaga-jaga. Hanya saja yang dijaga Longchen adalah Hu Yang, Zhao Mingzuan, dan lainnya, tetapi dia tidak menyangka akan dihentikan oleh orang-orang yang tersisa dari perusahaan perdagangan Longteng. Pada saat yang sama, Longchen juga memahami bahwa meskipun Hu Yang dan yang lainnya ingin membunuhnya, yang mereka pedulikan adalah semangat Skyfire. Pembukaan dunia Skyfire telah ditonton oleh terlalu banyak orang, dan mereka takut untuk kembali dengan tangan kosong. Jadi setelah Longchen bergegas keluar dari blokade sekelompok orang ini, dia terbang langsung ke kedalaman dunia Skyfire tanpa penundaan. Dunia Tianhuo adalah dunia yang kacau. Tidak ada matahari, bulan, dan bintang, tetapi ada dua arah yang sangat mudah dikenali. Salah satunya adalah pintu masuk dan keluar, di mana ada pusaran besar, dan yang lainnya juga merupakan pusaran, tetapi pusaran yang dimasuki Longchen ribuan kali lebih besar. Ada kedalaman dunia api langit, dan hanya di kedalaman dunia api langit barulah semangat api langit muncul, dan itulah tujuan semua orang. Longchen membuka pergerakan klan Lei Falcon, berubah menjadi kilatan petir, bola bali antara langit dan bumi, sangat cepat, dan dengan cepat menyusul beberapa pembangkit tenaga listrik yang sedang berlari. Pembangkit tenaga listrik ini terkejut. Beberapa orang melihat Longchen bergegas dan ingin menembak Longchen, tetapi kecepatan Longchen terlalu cepat, dan sebelum serangan mereka dikirim, Longchen telah menghilang. Namun, dunia Tianhuo terlalu besar. Longchen tidak melihat Wu Yang, Zhao Mingzuan, dan lainnya. Saya tidak tahu apakah mereka tidak sejalan dengannya, atau apakah mereka memiliki kapal terbang sendiri dan mereka lebih cepat darinya. Ketika Longchen berlari dengan kecepatan tinggi, dia samar-samar merasa ada cahaya ilahi yang terbang di kejauhan. Nafas sepertinya berasal dari kereta Yu Qingzuan, tetapi jaraknya terlalu jauh dan induksinya terlalu kabur. Longchen tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Saat dia berlari kencang, semakin sedikit orang di sekitarnya, dan pusaran di depannya semakin dekat dan besar, tetapi juga semakin besar dan besar. Longchen terbang dengan seluruh kekuatannya selama tiga jam, dan pusaran itu jelas di depannya, tetapi selalu sangat jauh, pusaran itu terlalu besar. Melihat kembali pusaran air yang masuk, ukurannya sudah sebesar kacang kedelai, dan jarak antara keduanya terlalu besar. Dan saat mendekati pusaran, kekuatan api antara langit dan bumi menjadi semakin kuat. Huo Linger tidak tahan lagi, dan berubah menjadi rune, yang muncul di tubuh Longchen, dan mulai menyerap kekuatan api di sini. Untuk memperkuat diri sendiri. Longchen berlari sepanjang hari, dan akhirnya dia tidak bisa terbang, dan udara mulai lengket. Bahkan dengan mata telanjang, Anda bisa melihat rune api mengambang di kehampaan. Longchen tampaknya berada di lautan api, tetapi Huo Linger sangat bersemangat, seperti naga yang kembali ke laut, harimau mengaum di pegunungan dan hutan, menyerap kekuatan di sini. Sebelumnya, dia menghonsumsi banyak kekuatan fisik karena perpaduan cepat dari Ice Soul Divine Flame. Meskipun dia berhasil mengendalikan jejak kekuatan jiwa es, itu juga merupakan kerugian besar bagi dirinya sendiri. Sekarang di sini, dia dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya. Tampaknya tempat ini milik dunianya. Di sini, dia merasakan kebebasan dan kebebasan. Longchen menjadi liar selama sehari dan memangkasnya sedikit sebelum melanjutkan ke kedalaman, seperti yang diharapkan oleh Longchen. Tempat ini sangat besar sehingga ketika puluhan juta praktisi dao api mendekati area inti, tidak satupun dari mereka dapat terlihat. Dan Yu King Xuan berkata bahwa setiap kali Sky Fire World datang, medannya berbeda, jadi tidak ada peta sama sekali. Tidak ada yang tahu di mana ada roh api, dan mereka semua harus menemukannya sendiri. Ketika dia benar-benar mendekati pusaran besar itu, Longchen menyadari bahwa ini adalah dunia yang berbeda. Berbagai jenis kekuatan kekerasan bercampur menjadi satu. Semua kekuatan ini adalah kekuatan api, tetapi ada ribuan jenis kekuatan api. Mereka kacau dan tidak teratur, saling menyerang dan memukul mundur. Kadang-kadang di daerah ini, nyala api adalah rune semacam ini, dan ketika Anda melintasi gunung yang tinggi, rune api menjadi berbeda. Tempat ini sepertinya terbagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing memperebutkan ruang hidup. Ledakan Tiba-tiba terdengar suara teredam di kejauhan, dan pada saat yang sama terdengar jeritan melengking, dan Longchen buru-buru terbang menuju suara itu. Akibatnya, dibutuhkan sebatang dupa untuk terbang sebelum saya melihat medan perang yang berantakan dan noda darah. Longchen mengulurkan tangannya dan menyentuh darah di tanah, ras manusia yang kuat di tahap akhir para dewa dan raja, kekuatan ki dan darah tidak buruk. Longchen melihat jejak di sekitarnya lagi, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagian tanah yang runtuh tidak ditinggalkan oleh ras manusia yang kuat. Tampaknya ras manusia yang kuat terbunuh langsung setelah diserang, dan tidak ada tubuh yang tersisa. Longchen melihat jejak kaki yang besar, tetapi dia tidak bisa mengenali apa itu, dan tidak ada nafas aneh yang tersisa di udara kecuali orang itu. Tampaknya ini adalah semangat api yang dikatakan King Suan, dan memang cukup ganas untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Mata Longchen penuh cahaya, dan dia tidak berani ceroboh. Dia membuka lipatan tubuhnya dan berlari beberapa putaran, tetapi dia tidak menemukan jejak makhluk misterius itu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa terus bergerak maju. Tapi yang membuat Longchen tertekan adalah gelombang dia melihat beberapa jejak orang berkelahi, sepertinya yang lain bertemu dengan roh api, beberapa orang terbunuh, dan beberapa orang sepertinya berhasil, tetapi dia tidak menyentuhnya. Rambut apapun. Pada saat ini, Longchen sedikit panik, bukankah nasib buruk menjeratnya lagi? Jika demikian, itu akan berakhir, dan rambut tidak akan tersentuh saat itu, dan itu akan sia-sia. Boom-boom-boom. Tepat ketika Longchen bergumam di dalam hatinya, tiba-tiba terdengar suara keras di kejauhan. Longchen segera berakselerasi dan bergegas ke arah itu. Bahkan jika dia tidak bisa menyentuhnya, dia harus mencari cara untuk meminjam cahaya dari orang lain. Benar saja, Longchen segera melihat seorang pria kuat dengan energi jahat di sekujur tubuhnya, yang bertarung sengit dengan harimau ganas yang diselimuti api. Tubuh harimau itu terbakar dengan api dan sangat ganas. Cakar tajam jatuh, kehampaan meraung, dan area distorsi yang luas muncul. Kekuatan satu cakar sebanding dengan raja sejati. Ini adalah roh api surgawi. Sungguh kekuatan api yang murni. Longchen terkejut dan senang saat melihat harimau itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh api surgawi. Ini adalah roh api, dan seperti huo linger leilinger, ini mewakili sejenis kekuatan murni. Hanya ada satu jenis rune di tubuh, artinya, kekuatannya hampir sama dengan kekuatan raja langit lapisan pertama biasa. Longchen dengan hati-hati mengamati harimau api dan menemukan bahwa meskipun rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, semua runea adalah bentuk. Saat memasuki dunia Tianhuo, Yu Qingzuan memberitahunya perbedaan kekuatan roh api di sini, agar tidak ditangkap oleh Longchen. Sama seperti Longchen berulang kali mengamati pertempuran sengit antara roh api dan pembangkit tenaga listrik ras iblis hari itu, tiba-tiba Longchen menemukan bahwa seseorang sedang menyelinap tidak jauh, dan Longchen tertegun. Ada yang mencuri bisnis. Bab 3532, Jaring Raksasa Misterius. Longchen merasakan aura dan diam-diam mendekat dari arah lain. Longchen menyembunyikan auranya. Karena semua kekuatan apinya berasal dari Huolinger, selama aura Huolinger tidak terekspos, tidak akan mudah menarik perhatian orang lain. Segera, Longchen melihat sosok licik, diam-diam muncul di gunung tinggi di sebelah Longchen. Luo Zijun. Ketika Longchen melihat wajah pria itu dengan jelas, senyum suram muncul di sudut mulutnya. Orang ini, yang bersama Zhao Mingzuan dan yang lainnya, membuat banyak sarkasma padanya di Menara Pengasingan, dan kemudian mengancam akan membunuhnya untuk mendapatkan hadiah. Dia adalah Luo Zijun sendirian. Setelah dia muncul diam-diam, dia melihat sekeliling dan sepertinya tidak merasakan bahaya. Dia menginjak kehampaan dan melompat langsung ke arah pembangkit tenaga iblis dan roh api surgawi. Orang kuat iblis itu melakukan yang terbaik untuk menghadapi harimau ganas itu. Dia baru saja berada di atas angin ketika dia tiba-tiba diserang. Dia meraung dan menebas ke belakang dengan senjata di tangannya. Pada saat hancur, kekuatan api tak berujung meletus. Panggilan. Luo Zijun telah dipersiapkan sejak lama. Saya tidak tahu kapan, jaring besar muncul di tangannya, menutupi kehampaan, dan kekuatan api yang tak berujung serta harimau ganas diselimuti jaring pada saat yang bersamaan. Longchen terkejut. Jaring api ini, dengan nafas yang menakutkan dan rune yang tertutup rapat, ternyata adalah artefak dunia. Mengaum. Harimau itu meronta-ronta dengan panik, namun akibatnya, jaring besar itu menjadi semakin rapat. Dengan dentuman keras, tubuh harimau itu hancur dan berubah menjadi rune api. Di bawah kontraksi jaring besar, rune api yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga iblis disingkirkan bersama dengan rune api yang dimuntahkan oleh Spirit of Fire. Haha, ini yang ke-6, bayi yang diberikan tuanku, sangat berguna. Luo Zijun tertawa keras, jaring raksasa itu bergetar, dan di bawah kontraksi, kekuatan api dari pembangkit tenaga ras iblis dan rune roh api hari itu langsung dikompresi menjadi bola seukuran kepalan tangan. Dia mengeluarkan sebuah botol halus dan dengan hati-hati meletakkan bola itu ke dalam botol, yang akan dia simpan. Panggilan. Tiba-tiba botol itu menghilang tiba-tiba, Luo Zijun kaget dan buru-buru melihat sekeliling debu naga. Segera, dia melihat Longchen berdiri di puncak gunung tidak jauh dari situ. Longchen memegang botol di tangannya. Itu adalah botolnya. Luo Zijun sangat marah. Harta karunnya diambil oleh Longchen. Titik. Sial, apakah Tuhan buta? Saya telah berlarian dan saya hampir kelelahan, jadi saya meminjam cahaya untuk melihat seperti apa roh langit itu, tetapi Anda bertemu lima, apakah Anda punya? Alasan surga. Longchen memandangi enam kelompok cahaya di dalam botol, dan tidak bisa menahan rasa iri dan cemburu. Bajingan ini, keberuntungannya terlalu bagus. Longchen, kamu mati untukku. Luo Zijun ketakutan dan cemas, meraung, melambaikan tangannya, dan jaring raksasa itu terbuka, menutupi langit. Uff. Tombak yang menyala menembus tubuhnya dari belakangnya. Luo Zijun gemetar. Dia menatap dadanya dengan tak percaya, lalu perlahan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat seorang wanita cantik dengan gaun menyala. Gadis itu menatapnya dengan dingin. Aku terlalu banyak makan nasi Taiping. Sungguh bodoh untuk mati. Saya tidak tahu bagaimana barang-barang itu hilang. Longchen melihat ekspresi ketakutan dan kosong Luo Zijun, dan tidak bisa menahan cibiran. Huo Linger bergabung ke dalam kehampaan, mencuri botolnya dan melemparkannya ke Longchen, dan kemudian dia hanya melihat Longchen, tetapi tidak melihat Huo Linger berdiri di belakangnya. Prajurit berdarah naga manapun di sini, menghadapi situasi yang sama, dapat merasakan sesuatu yang salah, tetapi Luo Zijun jelas tidak memikirkannya, dia ingin mengambil kembali botolnya, dan kemudian dia dengan mudah direkrut. Awalnya, Longchen ingin membiarkan Huo Linger menarik perhatiannya, lalu membunuhnya sendiri. Akibatnya, dia melebih-lebihkan guru yang memproklamirkan diri ini. Ketika tombak menembus dada Luo Zijun, Luo Zijun ngeri menemukan bahwa kekuatan api di tubuhnya disedot dengan cepat. Longchen, aku memiliki jimat sekte giyok di tubuhku. Jika Anda membunuh saya, semua gambar di sini akan dikirim keluar. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan selamat, dan sekte itu akan membalaskan dendamku. Mari kita diskusikan, roh api dari langit itu, meskipun saya memberikannya kepada Anda, jika Anda membiarkan saya hidup, bagaimana dengan air dari sumur dan sungai? Luo Zijun berkata dengan keras. Longchen tidak tergerak, melihat bola api di dalam botol, cemberut. Siapa yang kamu bodohi? Dari enam orang yang kau bunuh, empat adalah ras manusia yang kuat, jadi kau tidak takut mereka membalas dendam padamu. Longchen menemukan bahwa di antara enam bola, satu memiliki aura ras iblis, satu memiliki aura ras binatang, dan empat sisanya memiliki aura ras manusia. Jelas, dia tidak menemukan enam roh api ini, tetapi dia menggunakan jaring besar itu untuk membunuh orang dan merebut harta. Kekuatan diekstraksi. Tidak, tidak, ini benar. Saya membunuh mereka karena sekte mereka tidak berani melakukan apapun kepada saya bahkan jika mereka mengetahuinya. Melihat ketidakpercayaan Longchen, Luo Zijun buru-buru berteriak. Saat ini, suaranya menjadi serak, dan matanya penuh ketakutan, karena Hoolinger dengan panik mengeluarkan kekuatan apinya gelombang itu adalah sumber apinya, jika dia menggambar terlalu banyak, bakatnya akan hilang tidak berguna. Oh, seperti ini, maksudmu, kamu bisa membunuh orang, tapi aku tidak bisa membunuh orang. Kata Longchen dengan jijik. Luo Zijun ingin mengatakan ia, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengatakannya, karena takut membuat Longchen marah. Dunia latihan seperti ini, tidak ada keadilan dan keadilan sama sekali, siapapun yang lebih kuat adalah alasannya. Sayangnya, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, aku hanya ingin membunuhku untukmu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, kamu mati hari ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa gambar sebelum kematian Anda akan dikirim ke pembangkit tenaga listrik sekte Anda? Kemudian jika Anda memiliki kata-kata terakhir, katakan dengan cepat, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Longchen berkata dengan ringan. Tidak, aku tidak ingin mati, tolong, lepaskan aku. Luo Zijun menangis, saat menghadapi kematian, semua kesombongan dan kesombongannya menghilang. Jelas tidak? Seperti kalian yang biasanya tinggi di atas, mengira mereka bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain, tidak pernah menganggap serius hidup orang lain, menganggap hidup dan mati, dan orang-orang yang tidak bermoral, aku tidak akan mengasihani kalian sedikitpun. Apakah kamu takut sekarang? Ketika Anda membunuh orang lain, pernahkah Anda memperhatikan rasa sakit dan keinginan hidup orang lain? Wajah Longchen menjadi dingin, dan setelah berbicara, dia mengangguk pada Huo Ling'er. Ledakan. Tubuh Luo Zijun hancur berkeping-keping. Saat dia terbunuh, pola cermin muncul di kehampaan. Pada saat yang sama cermin muncul, Rune waktu menari dan kemudian perlahan menghilang. Bagus sekali, gambar ini bisa dianggap sebagai tantangan yang dikirim oleh Tuan Ketigaku, Long, kepada sekelompok orang bodoh yang bodoh. Setelah Longchen selesai berbicara, dia menyingkirkan jaring raksasa misterius itu, dan dengan sekejap, dia terbang langsung ke kedalaman pusaran, tetapi pada saat kematian Luo Zijun, pintu keluar dunia Tianhuo meledak. Bab 3533, Jaring Ulat Sutra Feng Shui Tian. Longchen, kamu sialan. Di pintu masuk dunia api surgawi, orang kuat raja kerajaan tingkat keempat meraung. Sebuah gambar muncul di atas kepalanya. Luo Zijun tidak berbohong. Setelah dia terbunuh, gambar itu akan dikirim keluar. Dan juga merekam beberapa gambar pernapasan, dan menyebarkan percakapan antara Longchen dan Luo Zijun. Ketika mereka melihat gambar itu, banyak orang kuat merasa takjub. Luo Zijun adalah murid dan satu-satunya murid dari guru lembah-lembah huayan. Penguasa lembah-lembah huayan juga merupakan raja kerajaan dari surga ketujuh. Jadi, Luo Zijun merajalela dan mendominasi, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun padanya, dan sekarang dia dipenggal, membuat banyak orang merasa kagum. Longchen ini sangat ganas bahkan Luo Zijun membunuhnya. Orang-orang dikejutkan oleh nyali Longchen. Dia membunuh Luo Zijun, jadi apa yang akan terjadi saat dia kembali? Apakah kamu tidak takut huayangu akan menunggu kelinci itu dan membunuhnya? Tahukah Anda, hanya ada satu pintu keluar di dunia skyfire. Namun, ada juga orang yang menunjukkan wajah sombong, karena Luo Zijun membunuh rakyatnya, dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena tidak dapat memprovokasi huayangu. Sekarang Longchen membalas mereka. Laporkan berita itu kepada penguasa lembah, cepatlah. Pria tua di lembah huayan berteriak dengan tajam. Murid dari Fali Lord terbunuh. Masalah ini terlalu besar. Saya khawatir huayangugu secara pribadi datang untuk membalaskan dendam murid-muridnya. Ini sangat menyenangkan sekarang. Beberapa pengamat bergumam dalam hati, tapi ini bukan masalah besar, karena setiap kali dunia skyfire dibuka, dan akhirnya berakhir, akan terjadi huru hara. Pertarungan antara para murid secara alami melibatkan hidup dan mati. Para tetua yang meninggal karena para murid secara alami ingin membalaskan dendam para murid. Jadi, setiap kali sebelum dunia api dibuka, orang tidak akan bertarung, tetapi setelah dunia api berakhir, itu pasti balas dendam berdarah. Longchen tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bahkan jika dia melakukannya, itu sama saja. Siapapun yang ingin membunuhnya harus siap untuk dibunuh. Hidup setiap orang adalah hidup. Jika Anda ingin saya mati, jangan salahkan saya. Lao Su kejam. Yang mengejutkan Longchen adalah jaring besar. Luo Zijun adalah harta yang tak kenal kompromi. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Kekuatannya dikerahkan sepenuhnya, cukup untuk menghancurkan kota negara dalam sekejap. Luo Zijun sama sekali tidak bisa mengendalikan artefak alam ini. Artefak alam ini adalah harta karun tuannya. Karena dia memiliki jejak jiwa tuannya, dia bisa menggunakannya, tapi dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Artefak alam tidak hanya membutuhkan persetujuannya, tetapi juga membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan api yang sangat besar untuk mengerahkan kekuatannya. Luo Zijun tidak dapat dikenali sebagai artefak alam, dan hanya bisa menggunakannya dengan enggan karena jejak jiwa tuannya. Kekuatan jiwa dan kekuatan apinya sama sekali tidak dapat mengaktifkan rune di jaring raksasa, tetapi dengan kekuatan bahan jaring raksasa itu sendiri, itu masih merupakan senjata yang menakutkan. Itu dapat menangkap kekuatan api, tetapi api apapun yang diselimuti jaring raksasa akan dengan cepat dikompresi menjadi esensi api. Ini adalah artefak super penyerang dan pendukung, yang dapat digunakan untuk pertempuran sengit atau untuk membantu kultivasi, terutama bagi praktisi tipe api, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Harta karun ini adalah harta karun lembah huayan. Jika bukan karena satu-satunya kekasih Luo Zijun, dan jaring besar ini bisa membuat Luo Zijun semakin kuat, huayangu tidak akan pernah membiarkannya membawanya. Harta karun ini masuk. Justru karena harta ini jatuh ke tangan longchen, orang kuat di lembah huayan panik dan melapor langsung ke pemilik lembah. Mendapatkan harta ini, longchen sangat bersemangat. Dia pertama kali menyerahkan bola api yang dikumpulkan oleh Luo Zijun langsung ke Huolinger, dan Huolinger segera mulai melahapnya. Luo Zijun, pria sial ini, setelah mengumpulkan lima roh api surgawi, dia akan mencari tempat yang aman untuk menyerap roh api surgawi dengan tenang. Tapi dia tertarik dengan pembangkit tenaga iblis, dan kemudian dia memberikan hidupnya, dan semuanya diberikan kepada longchen. Dan jaring raksasa, longchen tidak bisa menyerah, dan melemparkannya langsung ke ruang kacau, dan kemudian, seperti yang dipikirkan longchen, setelah memasuki ruang kacau, roh artefak jaring raksasa tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia ingin melawan, dan ketika ruang yang kacau sedikit bergetar, ia segera menjadi jujur, dan longchen langsung mencetak tanda jiwanya di atasnya, sehingga harta ini akan menjadi miliknya di masa depan. Apa yang longchen tidak tahu adalah bahwa setelah dia mencap jejak jiwanya di jaring raksasa, di lembah huayan, seorang lelaki tua baru saja mengetahui berita itu dan terkejut serta marah. Darah menyembur keluar. Tuan Gu. Ada banyak orang kuat di lembah huayan, menatap lelaki tua itu dengan ngeri. Bagaimana mungkin, Feng Shuetian Silkwemnet, benar-benar mengenali tuannya. Wajah guru lembah-lembah huayan penuh keterkejutan dan kemarahan. Jaring Ulat Sutera Feng Shuetian Setelah jaring raksasa mengenali tuannya, longchen tahu namanya, dan hanya setelah mengetahui namanya barulah dia mengerti betapa mengerikan asal-usul jaring ini. Ulat darah phoenix adalah sejenis binatang roh tipe api. Sutera yang mereka keluarkan memiliki kekuatan api tak berujung, yang merupakan harta tertinggi. Di sutera, ada rune yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Setelah rune diaktifkan, satu benang sutera dapat memotong senjata raja, begitu banyak sutera darah phoenix gelombang saya khawatir akan ada ratusan ribu. Sutera yang dimuntahkan oleh ulat darah phoenix tingkat raja kerajaan, dan sutera kehidupan ulat angin dan salju tingkat dewa, dapat membuat jaring besar tingkat artefak alam ini. Jaring ini hanya seukuran kepalan tangan bayi saat digulung, tetapi bisa menutupi seluruh kota negara saat dilempar, dan bisa ditutup dalam sekejap mata. Prajurit ilahi, saya tidak bisa meletakkannya untuk sementara waktu. Dengan jaring besar ajaib ini, Longchen langsung penuh energi dan percaya diri. Sial, perampokan adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Longchen berhenti membuang-buang waktu, dan terus terbang ke depan. Huolinger berkata bahwa Spirit of Fire adalah suplemen super. Setelah dia menyerapnya, tidak hanya itu dapat meningkatkan kekuatan api, tetapi rune yang terkandung dalam roh api ini semuanya akan digunakan olehnya setelah diserap olehnya. Selain itu, api pembangkit tenaga listrik lain yang dibunuh oleh jaring ulat sutra Feng Shuetian juga telah diserap olehnya. Dia bisa mempelajari berbagai teknik sihir api dari rune ini. Mengangkat sedikit, dia tidak pernah merasa begitu riang, dia lebih cemas daripada Longchen, dan menyerap lebih banyak roh api. Longchen berlari ke depan sepanjang jalan, dan melihat dua pembangkit tenaga manusia di tengah, yang sedang melawan semangat Skyfire. Ketika dia melihat Longchen, dia tiba-tiba menjadi gugup. Anda harus tahu bahwa membunuh orang dan mencuri harta terlalu umum di sini, tetapi kekhawatiran mereka tidak perlu. Longchen melirik mereka dan terus terbang ke depan. Tiba-tiba terdengar raungan keras di depannya, dan Longchen melihat sekelompok pembangkit tenaga iblis mengepung roh api langit yang besar. Dua jenis rune, roh api setingkat Raja Langit Kedua. Mata Longchen menyala sekaligus, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jaring ulat sutra darah Phoenix di tangannya langsung dibuang. Bab 3534 banding satu jaringan abis. Om. Jaring raksasa jatuh, dan dunia diselimuti. Tujuh iblis yang kuat dengan panik mengepung biawak yang menyala-nyala. Bahkan sebelum mereka menyadari bahwa situasinya telah berubah, mereka diselimuti jaring besar. Menerima. Longchen berhenti minum, jaring ulat sutra Feng Shuetian langsung ditutup, tujuh pusat kekuatan iblis dan biawak yang menyala meledak berkeping-keping, dan bola cahaya yang menyala muncul di jaring ulat sutra Feng Shuetian. Tidak menunggu Longchen mengambilnya, Huo Lingger berubah menjadi naga api dan menelannya dalam satu gigitan, dari tembakan hingga panen, tetapi dalam sekejap mata. Aku pergi, jaring ulat darah Phoenix ini terlalu kuat, itu sia-sia di tangan Luo Zijun. Longchen sangat bersemangat. Roh api langit dengan dua rune, setara dengan pembangkit tenaga raja kerajaan dari lapisan kedua surga, terbunuh dalam sekejap, bahkan tanpa perlawanan sedikitpun. Bahkan senjata di tangan iblis yang kuat ini dirusak oleh jaring ulat sutra Feng Shuetian. Di depan jaring ulat sutra Feng Shuetian, senjata dewa tingkat raja ini tampak begitu rapuh. Dengan bayi yang begitu baik, itu benar-benar membuang-buang uang jika kamu tidak menghasilkan banyak uang. Longchen melihat bahwa jaring ulat darah Phoenix ini sangat menakutkan, dia berhenti membuang waktu dan terus terbang dalam. Huo Linger memberitahunya bahwa energi api yang terkandung dalam roh api surgawi tingkat kedua ini lebih dari sepuluh kali lipat dari roh api surgawi tingkat pertama. Selain itu, Huo Linger adalah roh dari sepuluh ribu api. Cara termudah untuk melahap roh api surgawi ini. Melihat kekuatannya tumbuh sedikit demi sedikit, Huo Linger tidak sabar untuk menelan seluruh dunia api surgawi. Dunia Tianhuo ini dianggap sebagai titik awal transformasi dirinya. Huo Linger dan Lei Linger selalu menjadi salah satu kartu terkuat Longchen. Namun, setelah memasuki dunia peri, kekuatan Lei Linger selalu lebih kuat dari Huo Linger. Saat Suang Long Potian menggunakannya, Lei Linger masih perlu melemahkan kekuatannya sendiri untuk bekerja sama dengan Huo Linger. Huo Linger juga bangga. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia ingin menjadi lebih kuat di dalam hatinya. Sekarang dia akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Tiba-tiba tanah di depan menghilang, dan lautan lahar muncul. Longchen melihat banyak makhluk, melaju bola balik di lautan lava, seolah-olah mereka sedang mengejar sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok makhluk mogok dan menusukkan garpu terbang ke lautan lahar. Seekor ikan aneh sepanjang tiga kaki ditikam dan diseret keluar dari lautan lava. Ikan aneh itu tertusuk dari laut dan tiba-tiba menyemburkan api. Pria itu buru-buru mengayunkan garpu ke samping untuk menghindari api. Namun, banyak bagian tubuhnya telah hangus hitam. Jelas, dia telah menderita kerugian beberapa kali, dan ini menyimpulkan pengalamannya. Aku pergi, di bawah lautan lahar ini, ada roh api. Longchen terkejut. Ikan aneh yang ganas ini ternyata adalah roh api surgawi dari tingkat satu raja rilem surga. Setelah makhluk itu memanen roh api surgawi, ia segera menyingkirkannya. Jelas, mereka tidak bisa menyerapnya secara langsung. Mereka takut diserang oleh orang lain saat terganggu. Sama seperti Luo Zijun, ketika mereka telah mengumpulkan jumlah tertentu, mereka akan menemukan tempat yang aman dan menyerapnya dengan tenang. Terlebih lagi, saraf semua orang tegang, dan semua orang waspada, bahkan orang-orang dari klan yang sama tidak dapat mempercayainya. Jika mereka melihat orang yang kuat, mereka akan segera merasa bahwa hidup mereka terancam dan mereka akan melarikan diri tanpa ragu. Setelah lelaki itu mendapatkan ikan aneh, dia melihat sekeliling dan melemparkan sesuatu ke lautan lava, karena dia bergerak terlalu cepat, dan Long Chen tidak melihat apa itu. Namun, kekuatan jiwa Long Chen kuat, dan dia segera menemukan bahwa setelah benda itu memasuki laut, seekor ikan aneh tertarik padanya. Turun, pasang ikan aneh, dan sukses lagi. Ya, aku benar-benar bisa memancing. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa apa yang dilemparkan pria itu ke lautan lava haruslah biji api, dan ikan itu tertarik oleh biji itu. Namun, ketika biji tersebut memasuki lautan lava, kekuatan nyala api di dalam biji akan menyebar dengan cepat, dan akan menjadi batuan sisa dalam beberapa tarikan nafas. Namun justru karena penyebaran kekuatan api itulah ikan aneh itu tertarik, namun tingkat kegagalan benda ini masih cukup tinggi. Jika tidak ada ikan aneh di sekitarnya saat hilang, benda ini tidak akan berguna. Keberuntungan. Keberuntungan. Persetan dengan keberuntunganmu, aku tidak bergantung pada hal itu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan terbang langsung ke kedalaman lautan lava. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya menyebar, dan dia mulai mencari ikan aneh di lautan lahar. Tetapi Long Chen segera menemukan bahwa lautan lahar begitu dalam sehingga kekuatan jiwanya hanya dapat menembus ratusan mil. Pada saat yang sama, Long Chen menemukan bahwa ikan aneh di sini tidak berkelompok, satu dari timur dan satu dari barat. Long Chen tidak ingin menggunakan metode bodoh untuk memancing seperti yang lain. Huo Linger, kamu datang untuk merayu mereka, lalu menangkap mereka semua. Long Chen langsung mengubah Huo Linger menjadi puluhan ribu naga api kecil, bergegas ke lautan lava, dan menyebar ke wilayah laut dalam radius ratusan mil. Benar saja, naga api kecil yang menjelma oleh Huo Linger, baru saja memasuki lautan lava, ditatap oleh ikan aneh di sini, mengejar naga api kecil dan menggigit dengan panik. Dan setelah kekuatan Huo Linger tersebar, dia tidak bisa berurusan dengan ikan aneh yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik raja surga tingkat pertama, jadi dia memimpin ikan aneh ini untuk berlarian. Alhasil, luar biasa, naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya telah menggoreng wilayah laut ini. Ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya mengejar naga api kecil dengan panik, dan bahkan ikan aneh di bawah laut dalam telah waspada. Untuk sesaat, wilayah laut dengan radius jutaan mil mendidih seketika, dan ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila, mengejar dan membunuh naga api kecil itu dengan gila-gilaan. Dan sangat sulit bagi naga api kecil untuk mengendalikan begitu banyak klon. Beberapa naga api kecil langsung ditelan oleh ikan aneh tersebut. Namun, Huo Linger tidak takut, dan terus memerintahkan klon ini, bergegas dari segala arah ke satu tempat, dan kemudian melihat ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya, berkerumun, dan jumlahnya tidak terhitung. Ketika ikan aneh itu terkonsentrasi dalam jarak puluhan ribu mil, jaring ulat sutera Feng Shui Tian terlempar dari tangan Long Chen, menutupi jarak lebih dari seratus ribu mil dalam sekejap. Boom-boom-boom. Pada saat itu, laut terbelah, mengaduk lahar yang memenuhi langit, dan mereka berjuang mati-matian di jaring. Jaring Long Chen turun, dan benar-benar menangkap ratusan ribu ikan aneh. Jaring raksasa bergetar dan meraung, dan kekuatan besar mengguncang dunia. Ratusan ribu ikan aneh meronta-ronta di jaring, menyemburkan api, mencoba memecahkan jaring ikan. Long Chen terkejut menemukan ada terlalu banyak ikan aneh di jaring ini, dan dia bahkan tidak bisa menariknya. Huo Linger mengumpulkan jaring bersamaku. Long Chen kemudian menyadari bahwa ini sama sekali bukan ikan gelombang ini adalah sekelompok roh api langit tingkat raja dunia. Om! Jaring ulat sutera darah Phoenix bersinar, dan ikan gila itu menabrak jaring dan terbakar. Kekuatan api Huo Linger disuntikkan ke jaring ulat sutera Feng Shuetian, dan ada rune di jaring, menderu dan mengaum di jaring, dan dalam beberapa tarikan napas, semua ikan aneh itu berubah menjadi bola rune. Panggilan! Huo Linger berubah menjadi naga raksasa dan menelan semua nyala api dalam satu gigitan. Kali ini, Huo Linger benar-benar menjadi pria gemuk dalam satu gigitan, dan napasnya meroket. Ledakan! Pada saat ini, lautan lava naik dengan cepat, kulit Long Chen berubah, dia menyingkirkan jaring ulat sutera darah Phoenix, dan melarikan diri. Ledakan! Long Chen baru saja pergi, mulut menelan, bergegas keluar dari lautan lava, dan menggigit Long Chen. Bab 3535, Perairan berbahaya. Saya akan! Mulut besar terbuka, langit dan bumi runtuh, dan pusaran dengan radius puluhan ribu mil muncul. Untungnya, Long Chen melarikan diri dengan cepat. Jika dia melarikan diri perlahan, dia akan ditelan pusaran dalam sekejap. 5. Rune Long Chen tercengang, tidak heran itu memberinya perasaan yang menakutkan, ini adalah roh api surgawi yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surga Kelima. Hisap kuat di punggung menarik langit, dan Long Chen merasa tubuhnya akan terkoyak. Untungnya, dia melarikan diri lebih awal, kalau tidak dia akan benar-benar tamat. Mengaum. Roh api langit meraum, itu adalah ular sancar aksasa yang panjangnya ribuan mil, dan tidak menggigit Long Chen, ekornya dibanting, dan langsung menuju Long Chen untuk mengejar. Orang ini agak terlalu besar, Huo Linger, sepertinya kita tidak bisa memakannya. Long Chen memandang pria besar di belakang dan berkata kepada Huo Linger. Sepertinya aku tidak bisa memakannya. Huo Linger juga berkata dengan jujur. Bahkan jika benda ini bisa terjaring, dia dan Long Chen mungkin tidak bisa menyerah jika mereka bekerja sama. Jika normal, mereka dapat mencobanya. Tapi itu tidak bisa dilakukan di sini. Tidak ada yang tahu jika ada jenius dari suku lain yang mengintai. Jika Long Chen menyerang pria mengerikan ini dengan seluruh kekuatannya, dia pasti akan mati. Jadi meskipun Huo Linger secara khusus ingin membunuh monster yang menakutkan ini, dia tidak ingin Long Chen mengambil risiko. Lagi pula, ada terlalu banyak musuh di sini, dan siapa tahu, apakah itu akan mengarah ke roh api surgawi yang menakutkan lainnya. Ledakan. Piton aneh itu mengejar Long Chen dan terus mengaum. Apa yang dikatakan? Long Chen bertanya. Itu memarahimu? Mengatakan bahwa kamu mencuri semua makanan yang dibesarkannya. Itu adalah pencuri yang penuh kebencian dan ingin memakanmu. Huo Linger berkata, dia juga roh api, dan dapat memahami kata-kata roh hari itu. Untuk apa kau memarahiku? Aku tidak memakannya, itu seharusnya memarahimu. Long Chen tertawa. Huo Linger tersenyum dan berkata, ya, sepertinya memarahi kedua orang luar itu. Tampaknya tawa Long Chen membuat marah piton raksasa itu, niat membunuhnya melonjak, mengejarnya sepanjang jalan. Guntur muncul di kaki Long Chen, dan kecepatannya lebih cepat dari ular piton aneh, tetapi Long Chen tidak terburu-buru untuk menyingkirkannya. Long Chen masih ragu, haruskah dia mengambil risiko dan membunuhnya. Lagi pula, nyali adalah hasil. Jika Anda memenangkan roh api ini, Huo Linger akan menyerapnya. Long Chen secara konservatif memperkirakan bahwa kekuatan Huo Linger mungkin cukup untuk memilih pembangkit tenaga raja kerajaan dari surga tiga. Tapi terbang jauh-jauh, persepsi Long Chen menyebar, tapi dia tidak bisa menemukan rasa aman. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bermain dengan api. Tiba-tiba Long Chen melihat sekelompok sosok di kejauhan, Long Chen bahkan tidak memikirkannya, dia langsung menuju ke kelompok sosok itu. Ketika saya berlari ke depan, saya menemukan bahwa itu adalah lebih dari 30 pembangkit tenaga manusia, salah satunya Long Chen tahu, Zhao Mingzuan. Zhao Mingzuan mengepung wilayah laut dengan semua orang, dan sepertinya berkonsentrasi pada apa yang dia lakukan, tidak memperhatikan Long Chen di kejauhan. Kakak Long Chen, mereka mengusir ikan aneh itu dan ingin berkumpul dan memusnahkan mereka. Huo Linger berkata kepada Long Chen, saya sedang pergi, apakah ada hal yang begitu baik? Long Chen terkejut. Huo Linger memberitahu Long Chen bahwa Zhao Mingzuan dan yang lainnya menggunakan kekuatan api mereka sendiri untuk mengusir ikan aneh itu dan membuat mereka bergerak lebih dekat. Mereka tidak memiliki jaring ulat sutra darah Phoenix, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka akan mengumpulkan roh-roh api ini bersama-sama, bagaimana menangani mereka, tetapi bukan itu yang seharusnya dipikirkan Long Chen. Huo Linger, beritahu piton aneh itu, bala bantuanku ada di sini, pria dengan mahkota emas adalah pemimpin kita, dia sudah mati. Long Chen berkata kepada Huo Linger. Huo Linger segera berubah menjadi naga api dan meraung terus-menerus pada ular sanca aneh di belakangnya. Akibatnya, setelah Huo Linger meraung, ular sanca aneh itu tiba-tiba meledak menjadi asap dan terus mengaum. Apa katanya? Kata Long Chen. Itu mengutuk. Huo Linger tertawa. Kamu mengatakannya, pria dengan mahkota emas berkata, untuk mengejangnya, mengupasnya, menempati wilayahnya, dan memakan semua makanannya. Long Chen menambahkan api lagi, dan si Long Chen ini sudah sangat dekat dengan Zhao Mingzuan dan yang lainnya. Zhao Mingzuan dan yang lainnya terkejut. Ketika dia melihat senyum muram di wajah Long Chen, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Pada saat yang sama, dia juga melihat ular piton raksasa yang menakutkan di belakang Long Chen. Hoho. Naga api menjulurkan kepalanya keluar dari Long Chen dan meraung beberapa kali ke ular sanca raksasa, dan kemudian yang mengejutkan Long Chen, niat membunuh ular sanca raksasa itu langsung mengunci Zhao Mingzuan darinya. Tekanan seperti gunung pada Long Chen menghilang dalam sekejap. Melihat ekspresi kaget dan marah Zhao Mingzuan, refleksi Long Chen seperti listrik, dan jaring besar di tangannya dibuang. Dalam sekejap, ribuan roh api surgawi menyelimuti Zhao Mingzuan dan lainnya. Semangat api surgawi yang dikumpulkan dengan susah payah oleh orang-orang tersapu. Terima kasih sobat, tapi jangan khawatir, ini hanya suk bening, saya akan menyimpan daging yang besar untukmu. Setelah Long Chen berhasil, dia menutup jaring bersama Huolinger, dan melarikan diri. Pusat kekuatan istana api mengamuk tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan Long Chen sudah melarikan diri. Hati-hati. Tepat ketika mereka bingung dengan apa yang terjadi, seruan Zhao Mingzuan datang. Sisik ular sanca aneh itu bersinar, mulutnya terbuka lebar, dan bola cahaya menyala muncul, yang langsung membubung ribuan mil dan menyembur keluar dari mulut ular sanca aneh itu. Pada saat itu, langit dan bumi tampak terbalik, dan kekuatan besar menyebabkan sepuluh ribu ratapan. Jelas, monster yang menakutkan ini, setelah mendengarkan kata-kata Huolinger, benar-benar berpikir bahwa semuanya dilakukan oleh Zhao Mingzuan, dan itu adalah trik terkuat ketika dia bergerak. Ledakan. Terjadi ledakan keras, bola api besar, seperti ledakan matahari, dan lautan lava menimbulkan gelombang besar, dan tidak ada yang terlihat antara langit dan bumi untuk sementara waktu. Long Chen telah melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya, tetapi dia masih terpesona oleh gelombang udara yang mengerikan itu. Orang baik, pukulan ini cukup keras. Long Chen terkejut, meskipun dia tahu bahwa itu adalah keberadaan tingkat Raja Surga lapisan kelima, tetapi dia masih terkejut dengan serangannya. Buntut ratusan ribu mil jauhnya dapat mengejutkannya hingga darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Jika dia dipukul secara langsung, nyawanya akan hilang. Sungguh pukulan yang mengerikan. Untungnya, kami tidak berurusan dengannya. Kalau tidak, bahkan jika ada jaring ulat darah Phoenix, kami tidak akan bisa menekannya. Huo Linger berkata dengan sedikit ketakutan. Meskipun jaring ulat sutera Feng Shui Tian cukup kuat, dengan Long Chen dan kekuatannya saat ini, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan jaring ulat sutera Feng Shui Tian sama sekali. Ketika saatnya tiba untuk menjebak piton aneh itu, itu akan menjadi perang gesekan. Monster itu bisa memberikan pukulan yang begitu mengerikan gelombang sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya, yang hampir tak terbatas, dan mereka berdua tidak bisa memakannya. Dan dalam proses konsumsi, jika terjadi serangan diam-diam dari pembangkit tenaga listrik lain, itu akan berakhir sepenuhnya. Zhao Mingzuan itu tidak akan mati, kan? Huo Linger mau tidak mau melihat perubahan warna langit dan lava yang tak berujung menyembur. Tidak, orang ini pasti memiliki harta karun padanya. Apakah Anda melihat piton aneh itu terbang ke arah lain? Jelas, orang ini tidak mati, dia sedang diburu. Long Chen melihat piton aneh itu sepanjang jalan. Mempercepat, niat membunuh berlanjut, dan Long Chen tahu bahwa orang ini belum mati. Dapat menahan pukulan yang mengerikan tanpa mati, yang membuat Long Chen juga melihat bahwa Tianjiao seperti Zhao Mingzuan dan Luo Zijun memiliki kartu yang mengerikan, dan kelompok orang ini memiliki latar belakang yang terlalu kuat. Berlama-lama, sepertinya kali ini dunia Skyfire bergantung padamu, ayo pergi, ayo lanjutkan. Long Chen melihatnya, dan sangat mendesak untuk melawan orang-orang ini dan meningkatkan kekuatan Huo Linger. Setelah selesai berbicara, Long Chen membawa Huo Linger ke kedalaman dunia Tianhuo. Bab 3536, Rubah kecil yang misterius. Ledakan. Long Chen berlari dengan liar, dan dua roh api surgawi tingkat raja surgawi tingkat lima di belakangnya mengejarnya dengan gila-gilaan. Mengapa begitu sial? Long Chen sangat marah sehingga dia mengutuk. Sudah tujuh hari sejak dia memasuki dunia, dia menggunakan jaring ulat sutera Feng Shuetian untuk dengan panik memburu roh api surgawi di wilayah laut ini. Huo Linger melahap roh api surgawi dalam jumlah yang tidak diketahui, dan kekuatan tempur yang sebenarnya hampir sebanding dengan pembangkit tenaga listrik raja surga tiga. Jadi hati Long Chen mulai gelisah, dan tujuannya mulai menuju roh api langit tingkat raja surgawi lima lapis. Long Chen menemukan bahwa semangat api di lautan lava ini jauh lebih lemah daripada di darat, dan bahayanya relatif kecil, jadi belakangan ini, Long Chen sedang memancing di lautan lava ini. Hari ini, saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berurusan dengan roh skyfire tingkat raja surgawi lima lapis. Setelah banyak kerja keras, saya akhirnya melihat bahwa saya mampu menekannya. Akibatnya, roh langit lainnya, naga melihat situasinya tidak baik, Chen dan Huo Linger hanya bisa melarikan diri. Baru setelah mereka melarikan diri dari lautan lava, kedua roh api surgawi kembali ke lautan lava, dan Long Chen menyekak keringat dingin. Yu King Xuan mengatakan sebelumnya bahwa waktu kedatangan dunia api langit adalah sekitar 21 hari, dan sekarang sepertiga telah berlalu. Long Chen harus bergegas dan membantu Huo Linger menyerap lebih banyak skyfire spirit. Saudara Long Chen, jika saya menggunakan kekuatan jiwa es sekarang, saya pasti akan membunuh mereka, mengapa Anda tidak membiarkan saya menggunakannya? Huo Linger mau tidak mau bertanya. Gadis bodoh, kekuatan jiwa es bukanlah sumber kekuatanmu. Setelah Anda menggunakannya, jangan gunakan lagi setelah 10 hari dan 8 hari. Jika ada serangan teroris selama periode waktu ini, kami akan tamat. Kekuatan jiwa es adalah kartu truf penyelamat hidup kita, dan itu tidak boleh digunakan kecuali jika itu adalah pilihan terakhir. Kata Long Chen. Rune jiwa es yang telah digabungkan oleh Huo Linger telah mengendalikan jejak kekuatan jiwa es, tetapi rune ini setara dengan rune pengisian daya. Setelah kekuatan di rune abis, itu tidak bisa digunakan lagi. Itu harus dipulihkan sebelum dapat digunakan kembali. Waktu yang dihabiskan di tengah terlalu lama, jadi Long Chen tidak berani membiarkan Huo Linger menggunakannya. Kalau begitu, akankah kita kembali ke lautan lava? Huo Linger bertanya. Long Chen merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, meskipun lautan lava ini besar, terlalu banyak orang di sini. Setiap orang menemukan bahwa roh api di sini tidak terlalu berbahaya, jadi mereka mengerahkan energinya ke dalamnya. Ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging. Selain itu, kami telah menyelamatkan selama berhari-hari, dan ikan aneh ini juga telah mempelajari keterampilannya, dan semakin banyak panennya. Semakin sedikit. Daripada makan sup bersama mereka, mari lanjutkan dan lihat apakah Anda bisa mendapatkan daging. Petik 2. Meski lautan lava besar, ada terlalu banyak makhluk yang berkumpul. Makhluk lain tidak memprovokasi dia, dan dia malu mengusir orang lain. Efisiensi menangkap dua hari ini semakin rendah, jadi Long Chen mengambil risiko untuk melawan lima gagasan roh langit tingkat raja dari alam Chong Tian. Selain itu, saya belum melihat bayangan Zhao Mingzuan dan Wu Yang selama beberapa hari terakhir. Saya khawatir mereka harus memiliki tempat yang lebih baik, jadi mereka tidak kembali. Kami harus terus melangkah lebih dalam. Long Chen beristirahat, dan setelah Huolinger dan Huolinger pulih ke kondisi terkuat mereka, mereka terus bergerak lebih dalam. Setelah melewati lautan lahar, ada rawa lahar di depan, dan tiba-tiba ada gelombang ombak di depan, dan Long Chen berlari kencang ke arah ombak. Segera terdengar raungan di depan, dan kemudian Long Chen melihat seekor cita sepanjang beberapa kaki mengejar rubah putih yang panjangnya hanya beberapa kaki. Meskipun rubah putih kecil, ia sangat cepat dan selalu menjaga jarak tertentu dari cita. Rubah putih langsung pergi ke sisi Long Chen, dan tidak takut melihat Long Chen, tetapi seolah-olah dia telah melihat penyelamat. dia tiba-tiba bergegas ke pelukan Long Chen. Long Chen tetap tinggal, secara naluriah menangkap rubah putih, dan kemudian rubah putih itu melompat ke bahu Long Chen dan bersembunyi di belakang Long Chen. Uff! Huo Linger muncul, tombak yang menyala, dan membunuh cita ini. Cita ini adalah roh api dengan dua jenis rune, dan dia dapat dengan mudah membunuhnya. Jip! Rubah putih melihat bahwa cita terbunuh, dan mulai berteriak di bahu Long Chen, seolah ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi Long Chen tidak dapat memahaminya, tetapi pada rubah putih ini, Long Chen tidak dapat merasakan kebencian apapun. Dikatakan, saya harap saudara laki-laki saya akan mengirimnya pulang, itu akan membalas Anda. Huo Linger menjelaskan kepada Long Chen. Pulang, Long Chen tercengang, rubah putih ini jelas juga roh api, bukankah ini rumahnya? Si kecil ini sepertinya mengerti kata-kata Long Chen, dan langsung berteriak lagi. Dikatakan, ini bukan rumahnya, dia datang ke sini secara tidak sengaja, dan persimpangan rumahnya muncul. Tapi ada banyak monster yang ingin memakannya dan tidak membiarkannya kembali. Sudah lama di dunia ini dan melewatkan tiga peluang. Jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan, ia akan mati di sini. Huo Linger berkata kepada Long Chen setelah mendengar teriakan rubah kecil itu. Setelah rubah kecil selesai berbicara, dia menggunakan kepala kecilnya untuk menggosok leher Long Chen, dan terus mengibaskan-ngibaskan ekornya, dengan tatapan menyedihkan di matanya, memohon pada Long Chen. Namun, waktu saya terbatas. Di mana rumahmu? Bagaimana saya bisa menemukannya? Berapa lama? Long Chen bertanya. Rubah kecil mulai berteriak lagi, dan kemudian Huo Linger menjelaskan, dikatakan bahwa rumahnya ada di ujung pusaran air. Sepertinya ada pintu masuk di sana. Menurut deskripsinya, agak berbeda dengan pintu masuk yang kami masuki. Seperti, ia hidup di dunia lain. Suatu hari, itu tersedot oleh gerbang itu dan datang ke dunia Skyfire. Di sini, ia menghindari kejaran Skyfire Evil Spirit setiap hari. Ia tidak memiliki konsep waktu. Ia hanya tahu bahwa ia sudah lama berada di sini. Ada tiga pintu masuk untuk pulang. Itu mati-matian berlari kembali, tetapi ada monster yang menakutkan di pintu masuk. Itu tidak bisa lewat. Berkali-kali hampir dimakan. Bertemu denganmu kali ini, katanya kamu harus bisa membawanya pulang, kalau tidak dia hanya bisa mati di sini, karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika meleset, energi dalam tubuhnya tidak akan bisa mendukung lain kali. Pintu masuk terbuka, petik dua. Melihat pria kecil ini, memandang dirinya sendiri dengan menyedihkan, Long Chen hanya bisa berkata dengan putus asa. Oke, ayo kita coba, selamat tidak menunda kita pergi, jangan berburu. Menghadapi pria kecil yang begitu menyedihkan, Long Chen benar-benar tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa mencobanya. Melihat janji Long Chen, rubah kecil itu langsung bersemangat gelombang mengecilkan tubuhnya menjadi seukuran tupai, dan berbaring di bahu Long Chen dengan patuh. Huo Linger mengucapkan beberapa kata lagi kepada rubah kecil, dan kemudian Long Chen tahu bahwa di tengah pusaran, ada pintu masuk dan keluar, yang menghubungkan ke dunia lain. Menurut rubah kecil, berbagai pintu masuk sering muncul di dunia Skyfire, tetapi pintu masuk ke dunia mereka hanya muncul sekali untuk waktu yang sangat lama. Dan setelah tersedot ke dunia Skyfire, ia hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatan sumber di dalam tubuhnya. Tidak mungkin untuk berlatih di sini, dan harus menghindari pengejaran roh jahat setiap hari. Long Chen telah menyelidiki kekuatan asalnya dan membuktikan bahwa itu tidak berbohong. Meskipun itu juga makhluk api, energi dalam tubuhnya murni dan damai, yang sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan api yang ganas di sini, dan asalnya adalah kekuatannya benar-benar habis, dan jika tetap di sini, itu akan benar-benar mati. Rubah kecil, tunjukkan jalannya, aku akan mengantarmu pulang. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, meskipun dia tahu itu agak bodoh, tetapi dia tidak bisa menahannya, dia tidak bisa hanya melihat seorang lelaki kecil yang malang mati seperti ini. Kemudian rubah kecil berbaring di bahu kiri Long Chen, Huo Linger berubah menjadi naga api kecil dan berbaring di bahu kanan Long Chen, rubah kecil menunjukkan jalan, Huo Linger adalah penerjemahnya, dan Long Chen berjalan menuju kedalaman. Bab 3537, Naga Saudara Long Chen, silakan ke kiri. Dikatakan bahwa sisi kanan adalah rumah dari roh api surgawi tingkat raja langit ke-7. Kakak Long Chen, tunggu sebentar, ada sungai api gelap di depan, begitu kamu menginjaknya, kamu akan hanyut, tunggu sampai tenang untuk lewat. Rubah kecil itu berkicau sepanjang jalan, dan Huo Linger membantunya menerjemahkan. Jelas, rubah kecil ini sudah menemukan jalan pulang. Ia tahu di mana bahayanya dan di mana Huo Ling yang menakutkan itu. Dan sambil berjalan, ia memberitahu Huo Linger semua medan di sekitarnya, sehingga mereka memiliki peta. Rubah kecil telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan dia tahu situasi di sini dengan sangat baik, yang membuat Long Chen terkejut sekaligus bahagia. Dengan peta ini, dia segera menemukan bahwa ada banyak harta di sini, tetapi sekarang dia harus mengirim rubah kecil terlebih dahulu. Kembali dan bicara. Setelah bimbingan rubah kecil, Long Chen terus-menerus menghindari beberapa keberadaan yang menakutkan, dan ketika bertemu dengan beberapa roh api yang lemah, Long Chen langsung membunuh mereka. Rubah kecil memberitahu Long Chen bahwa ia tidak takut pada keberadaan yang menakutkan itu, karena orang-orang yang menakutkan itu mengabaikannya begitu saja. Hanya roh api surgawi di bawah Raja Alam Surgawi ketiga yang akan membunuhnya. Setiap kali dibunuh oleh sekelompok orang ini, ia melarikan diri kemana-mana, dan pada akhirnya, ia melewatkan kesempatan dan melihat pintu masuk menghilang dengan sia-sia. Aturan dunia api surgawi tampaknya berbeda dari yang dibayangkan Long Chen. Keberadaan yang menakutkan di sini dapat hidup berdampingan dengan roh api surgawi yang lemah, dan roh api surgawi yang lemah tidak takut dengan roh api surgawi yang kuat itu. Karena Skyfire Spirit tidak cukup kuat sampai batas tertentu, itu tidak akan ditelan, jadi tidak ada kontradiksi antara sangat kuat dan sangat lemah. Karena itu, roh Skyfire yang lemah ada di mana-mana di sini, dan roh Skyfire yang lemah ini telah menjadi mimpi buruk bagi rubah kecil, menghalangi jalan pulang. Tapi Long Chen juga harus berhati-hati. Eksistensi yang menakutkan itu dapat mentolerir semangat Skyfire yang lemah, tetapi mereka tidak dapat mentolerirnya sebagai ras manusia. Begitu mereka ditemukan, itu akan merepotkan. Semakin dekat Anda ke kedalaman pusaran, semakin menakutkan kekuatan api di sini. Terkadang, Long Chen bisa merasakan nafas yang membuat kulit kepalanya mati rasa tanpa diingatkan oleh rubah kecil itu. Semakin dalam Anda pergi, semakin menakutkan roh api surgawi di dalamnya. Bahkan barusan, Long Chen melihat roh api surgawi dengan sembilan jenis rune tergeletak di atas gunung tinggi yang tidur nyenyak. Itu setara dengan pembangkit tenaga raja kerajaan dari Jiu Xiong Tian. Hembusan nafas bisa membuat jiwa Long Chen terbang menjauh. Saat dia masuk lebih dalam, Long Chen menemukan semakin banyak roh dari tingkat rilem King Jiu Xiong Tian, dan rubah kecil memberitahu Long Chen, pintu masuk, tepat di belakang mereka. Long Chen menyesalinya saat itu. Itu adalah situasi yang mengancam jiwa. Mengapa dia menyetujuinya? Tapi semua janji sudah dijanjikan, dan mereka hanya bisa menelan peluru. Untungnya, sembilan roh api surgawi tingkat raja surgawi ini pada dasarnya sedang tidur, dan selama mereka tidak bersuara, mereka tidak akan diganggu. Long Chen secara kasar menghitung, ada hampir ratusan roh api surgawi ini, Long Chen bergerak maju dengan hati-hati di sepanjang jalan, dan membunuh lusinan roh api surgawi di sepanjang jalan, dan tidak mengkhawatirkan kengerian itu. Akhirnya sehari kemudian, Long Chen melihat pintu luar angkasa di depan. Di dalam pintu luar angkasa, nyala api kemasan keluar, dan kemudian Long Chen melihat seekor naga yang panjangnya puluhan ribu mil tergeletak di tanah. Di sana, biarkan nyala api kemasan mengalir di atasnya, seolah menikmati mandi. Ups, kata rubah kecil, raja roh api ini telah bangun, dan dia tidak bisa kembali. Kata Huo Ling'er. Bukankah itu mengatakan bahwa roh langit yang perkasa tidak akan mempermalukannya? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Rubah kecil berkata bahwa ini adalah raja roh api yang menakutkan. Menurut alam umat manusia, itu seharusnya milik keberadaan para dewa. Itu tidak akan menyerang rubah kecil, tetapi paksaan yang dikandungnya akan menghancurkan rubah kecil itu. Dia baru saja di pintu masuk dan rubah kecil tidak bisa kembali. Kata Huo Ling'er. Long Chen memandangi rubah kecil itu, dan tentu saja, rubah kecil itu memiliki ekspresi putus asa di wajahnya, berbaring di bahu Long Chen, cakar kecilnya menutupi matanya, seolah menyeka air mata, melihat bahwa dia akan berhasil, dan tiba-tiba putus asa. Perasaan seperti itu, tidak ada yang tahan. Jangan menangis, rubah kecil. Selalu ada lebih banyak cara daripada kesulitan. Saya akan menemukan cara untuk mengirim Anda ke sana. Kata Long Chen. Rubah kecil menggelengkan kepalanya dan terus menangis. Huo Ling'er berkata, dikatakan, tidak mungkin. Raja Roh Api ini tertarik dengan nyala api kemasan. Itu sangat menyerap dan memperbaiki dirinya sendiri, dan itu tidak akan pergi. Tiga orang akan mati jika dia berusaha keras, dia tidak ingin menyakiti kita, dia bilang menyerah. Petik 2. Melihat rubah kecil ini menangis sedih, Long Chen merasa tidak nyaman. Melihat sosok naga raksasa, dia sedang memikirkan cara. Naga raksasa ini adalah naga bersayap dua, yang sangat ganas. Karena itu bukan makhluk darah dan daging, kekuatan naga pada Long Chen tidak berpengaruh padanya. Itu memblokir portal besar, mulutnya terbuka, dan melahap api emas dengan semua konsentrasinya. Untuk memasuki portal, itu harus berjalan melewatinya. Cobalah. Long Chen memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa memikirkan cara apapun, jadi Long Chen tidak memikirkannya. Mari kita selangkah demi selangkah. Rubah kecil bilang itu terlalu berbahaya, jangan coba-coba. Kata Huo Linger. Long Chen memandangi rubah kecil itu, dan tentu saja, rubah kecil itu menatapnya dengan air mata berlinang, seolah-olah dia tidak tahan melihatnya mati. Long Chen tersenyum sedikit, menepuk kepala rubah kecil itu dengan ringan, dan menghiburnya. Bagaimanapun, dia harus mencoba, kalau tidak dia akan mundur seperti ini, itu sama sekali bukan karakter Long Chen. Berbicara, Long Chen diam-diam mendekati naga bersayap dua itu. Ketika dia mendekatinya, rambut Long Chen berdiri di sekujur tubuhnya. Kekuatan naga bersayap dua ini begitu mengerikan sehingga ia seolah berjalan di atas gunung berapi. Begitu kekuatan gunung berapi meluap, itu bisa membuatnya hancur. Untungnya, naga bersayap dua berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan api emas, mengabaikannya. Long Chen meminta Huo Linger untuk menyerap api emas dan menutupi nafas mereka, agar tidak mudah menarik perhatian naga bersayap dua. Titik. Segera Long Chen berjalan ke ekor naga bersayap dua gelombang ini adalah ekor panjang yang panjangnya puluhan ribu mil, dan panjangnya hampir setengah dari seluruh tubuh naga. Saya tidak tahu spesies apa naga jahat ini. Jika tidak memiliki ekor yang panjang, itu terlihat seperti kelelawar, dan di ujung ekor yang panjang itu, ada taji tulang yang sangat besar, seperti tombak yang panjang, berkedip dengan cahaya dingin, membuat orang bergidik. Untungnya, di depan naga jahat ini, Long Chen dan yang lainnya bahkan lebih kecil dari semut, dan mereka berhati-hati di sepanjang jalan dan tidak menarik perhatiannya. Tetapi setelah mencapai punggungnya, Long Chen merasakan tekanan yang luar biasa, tekanan naga bersayap dua mulai menjadi lebih kuat, dan semburan api kemasan di depannya sangat meningkatkan tekanan, dan dia harus menggunakan kekuatan bintang-bintang. Lindungi dirimu sendiri. Ketika Long Chen bergerak maju di sepanjang punggung naga raksasa, dan ketika dia hendak mendekati gerbang, tiba-tiba mata naga raksasa bersayap dua itu terbuka. Nima Long Chen membuat keputusan yang menentukan, dan melemparkan jaring besar di tangannya dalam sekejap, menutupi naga bersayap dua, dan pada saat yang sama, pria itu berubah menjadi meteor dan bergegas menuju portal. Bab 3538, Dunia Terata Emas Pada saat ini, Long Chen tidak peduli berapa lama jaring ulat darah Phoenix bisa bertahan, dia pertama-tama bergegas ke portal dengan rubah kecil. Saat mendekati portal, Long Chen meraih rubah kecil itu dan melemparkannya ke portal. Pergi ke samping. Panggilan. Akibatnya, Long Chen tidak menunggu untuk kehilangannya, dan tiba-tiba ada hisapan aneh dari portal, yang sebenarnya menyedot Long Chen. Halo, aku tidak mau masuk. Long Chen terkejut, tetapi sebelum dia bisa berjuang, ruang di depannya berubah, dan cahaya kemasan menyilaukan, dan dia tidak bisa membuka matanya. Setelah sekian lama, Long Chen secara bertahap beradaptasi dengan cahaya di depannya. Ketika dia melihat dunia di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah dunia yang damai dan damai. Ada bunga teratai emas di mana-mana. Tidak ada akhir untuk teratai. Teratai itu besar dan kecil. Teratai besar menutupi langit, tetapi teratai kecil hanya seukuran telapak tangan, sedikit bergoyang di kolam emas. Titik. Ketika Long Chen muncul, rubah kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan penasaran menjulurkan kepala mereka dari balik teratai, dan menatap Long Chen dengan mata besar. Ketika mereka melihat rubah kecil Long Chen, mereka tiba-tiba berteriak dan terbang. Dan rubah kecil Long Chen juga bersemangat, melepaskan diri dari besar Long Chen, bersorak dengan rubah kecil itu, berlari bola balik di atas teratai, dan mengungkapkan kegembiraannya untuk isi hatinya. Long Chen melihat bahwa rubah kecil telah kembali ke dunianya sendiri. Dia berbalik dan melihat pusaran air di belakangnya. Dia akan bergegas menuju pusaran air dengan huo linger. Jika naga itu belum melepaskan diri, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tolong tetap di sini. Long Chen hendak pergi ketika tiba-tiba sebuah suara lembut datang, dan seorang wanita cantik dengan gaun emas panjang dan platform teratai emas muncul di depan Long Chen. Begitu wanita cantik itu muncul, rubah kecil itu langsung berlari ke pelukan wanita cantik itu sambil berteriak kegirangan. Anakmu terlalu nakal. Sudah berapa kali kubilang jangan mendekati pintu ruang angkasa, tapi kau tidak mau mendengarkan. Jika bukan karena bantuan para bangsawan, kamu pasti sudah mati di dunia api hari itu. Apakah kamu jujur kali ini? Wanita cantik itu memandangi rubah kecil di pelukannya, mau tidak mau memarahinya, tetapi matanya penuh cinta. Senior, ada sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi aku akan kembali sekarang, terima kasih banyak. Long Chen tidak ingin menunda lebih lama lagi, dan mengepalkan tinjunya pada wanita cantik itu. Jangan khawatir, tamu terhormat, waktu masuk dan keluar sudah saya bekukan. Jaringmu tidak akan rusak, jangan khawatir, kata wanita itu. Long Chen tidak bisa tidak terkejut, membekukan waktu. Kekuatan macam apa itu? Apa asal usul wanita di depan Anda ini? Tidak perlu panik, nona kecil, izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah penguasa dunia teratai emas ini. Dan semua makhluk di sini adalah anak-anakku, dan wanita kecil itu bersyukur kau mempertaruhkan nyawamu untuk mengirim anak-anakku kembali. Setelah itu, wanita cantik itu memberi hormat pada Long Chen, dan Long Chen buru-buru membalasnya. Dunia Teratai Emas Di antara sembilan langit dan sepuluh bumi, apakah ada dunia teratai emas? Bagaimana dia tidak pernah mendengarnya? Long Chen kemudian dengan hati-hati melihat dunia sekitarnya. Ini adalah dunia api, tetapi nyala api di sini tidak ganas, tetapi membuat orang merasakan kehangatan yang tak ada habisnya. Berdiri di sini, dari tubuh dan pikiran ke jiwa, sepertinya selalu ada di sana. Di baptis. Tamu terhormat adalah ras manusia pertama yang datang ke sini sejak lahirnya dunia Teratai Emas. Wanita kecil itu memiliki beberapa pertanyaan. Saya tidak tahu apakah saya bisa meminta nasihat dari Anda. Wanita cantik itu sangat sopan, dan dia menggunakan honorifik, ini membuat Long Chen sedikit malu. Senior, kamu adalah penguasa satu dunia, kamu benar-benar tidak perlu bersikap sopan, jika tidak kamu akan merasa terkekang. Long Chen berkata dengan rendah hati. Wanita ini, Long Chen tidak dapat merasakan kultivasinya, juga tidak dapat merasakan fluktuasi jiwanya, dia tampaknya terintegrasi dengan seluruh dunia, dia adalah dunia ini, Long Chen belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, di hadapan wanita ini, Long Chen merasakan kekaguman, dan kekaguman ini datang dari lubuk jiwanya, jadi dia juga sangat menghormati wanita cantik ini. Menurutmu apa hal yang paling baik di dunia? Wanita itu bertanya. Air adalah sumber kehidupan, dan bermanfaat bagi semua hal tanpa berdebat. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa kebaikan tertinggi itu seperti air, dan kebaikan yang agung membawa banyak hal. Anak laki-laki itu percaya bahwa jika itu adalah kebaikan yang besar, air pasti salah satunya. Long Chen merenung sejenak dan berkata, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan itu. Lalu menurutmu apa yang jahat di dunia ini? Wanita itu bertanya lagi. Long Chen tinggal sebentar, junior ini benar-benar tidak bisa menjawabmu. Jika Anda mengatakan yang paling baik, Long Chen pertama-tama memikirkan air, karena ketika hidup di dunia fana, semua makhluk di dunia tidak dapat hidup tanpa air, dan air adalah sumber kehidupan, sehingga orang tahu pentingnya air. Tetapi untuk berbicara tentang apa yang paling jahat, Long Chen diminta sebentar, dan dia benar-benar tidak bisa menjawab. Karena setan, hantu, dan monster semuanya jahat, tetapi Long Chen memiliki perasaan di tulang mereka bahwa mereka jahat, tetapi bukan yang paling jahat. Tidak masalah, kami hanya mengobrol santai, tidak masalah jika kami salah bicara. Wanita itu menyemangati dengan senyum di wajahnya. Senyumnya hangat, seperti angin musim semi, dan memiliki kesan yang baik dari lubuk jiwa yang terdalam. Saya telah bertemu banyak makhluk jahat dan membunuh banyak dari mereka. Jika dikatakan bahwa mereka pada dasarnya jahat, lebih baik dikatakan bahwa mereka telah kehilangan sifat mereka karena keinginan mereka, dan mereka akan merosot menjadi setan. Kejahatan sebenarnya bukan ras, tetapi istilah umum untuk semua makhluk hidup yang telah memusnahkan sifatnya. Kadang-kadang, saya bahkan merasa bahwa saya adalah eksistensi paling jahat di dunia ini. Long Chen tersenyum pahit. Mengapa kamu mengatakannya? Wanita itu bertanya dengan aneh. Karena setelah beberapa orang menyinggung saya, saya tidak bisa tidak ingin mencubit mereka sampai mati, dan saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan begitu banyak kemarahan. Saya mengasihani mereka, tetapi mereka tidak mengasihani saya, saya membiarkan mereka pergi, tetapi mereka ingin membunuh saya. Terkadang, saya memiliki keinginan untuk membunuh semua orang di dunia yang menentang saya. Saya ingin semua makhluk hidup merangkak di bawah kaki saya dan tidak pernah berani melawan keinginan saya lagi. Kata Long Chen. Bukankah ini yang diinginkan orang kuat? Mereka yang menaati saya makmur dan mereka yang menentang saya binasa. Mereka mengikuti hukum, dan semua makhluk bersujud. Sepertinya ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh banyak orang kuat. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sekarang, kelompok orang inilah yang telah membodohi semua makhluk dan menipu semua makhluk. Aku membenci mereka dan membenci mereka. Jika saya seperti mereka, bukankah saya akan berakhir dengan cara yang saya benci? Petik 2. Lalu apakah kamu terkadang bingung gelombang tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu apakah kamu melakukan hal yang benar, kamu takut apa yang kamu lakukan salah, dan kamu takut itu anda akan berakhir menjalani kehidupan yang anda benci. Apalagi saat kamu kesepian, kamu akan berulang kali menyiksa dirimu sendiri. Wanita itu memandang Long Chen dan berkata, kamu, bagaimana kamu tahu? Long Chen terkejut, dan pada saat itu, dia merasa bahwa semua rahasianya telah diketahui olehnya. Saat menatap matanya, Long Chen merasakan kekuatan gelapnya, seperti lautan amarah, berguling-guling, dia sepertinya melihat diri lain di tubuhnya. Kamu anak yang baik, mungkin, kamu adalah orang yang ingin aku tunggu. Benih ini akan diberikan kepadamu. Saya harap itu akan menerangi jalan anda ke depan di dunia gelap anda. Dia berbicara, batu diok menyebar, dan biji teratai emas muncul di hatinya. Ketika biji teratai ini muncul, semua bunga teratai di seluruh dunia teratai emas mekar seketika, cahaya kemasan tak berujung, dari benang sari bunga teratai, ke dalam biji teratai ini. Om! Biji teratai emas, seolah hidup, perlahan jatuh ke Long Chen. Bab 3539, Biji teratai emas. Long Chen memandangi biji teratai yang mengumpulkan kekuatan satu dunia, dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Biji teratai ini mungkin adalah hal yang menentang dewa. Senior, aku menyelamatkan lelaki kecil itu dari hatiku, dan aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan hadiah apapun. Meskipun ini adalah artefak yang menentang dewa, tetapi menerima hadiah seperti ini, Long Chen selalu merasa tidak nyaman. Tidak, 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 ini bukan hadiah, apalagi transaksi, ini harus menjadi takdir dan sebab akibat. Biji teratai di dunia teratai baru saja matang, dan Anda di sini, dan Anda hanya membutuhkannya. Ini takdir, wanita itu tersenyum tipis. Long Chen melihat biji teratai di tangannya, sepertinya terbuat dari emas murni, tetapi tanpa jejak berat, itu hanya melayang di sana dengan tenang. Saya tidak bisa merasakan kekuatannya, tapi sepertinya memberi orang kekuatan tanpa akhir. Meskipun saya tidak tahu asalnya, Long Chen melihat bahwa kekuatan seluruh dunia teratai telah mengalir ke dalam tubuhnya. Biji teratai benar-benar tak ternilai harganya. Senior berkata bahwa aku membutuhkannya, yang artinya, Long Chen mau tidak mau bertanya. Wanita itu tersenyum, hidupmu sangat menyakitkan. Tubuhmu setengah gelap dan setengah terang. Anda berusaha menjaga keseimbangannya, seperti berjalan di atas es tipis di dalam jurang. Anda telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda tahu bahwa Anda benar, tetapi Anda takut telah membunuh orang baik yang salah, dan Anda menyesalinya selama sisa hidup Anda. Anda mencoba untuk mempertahankan niat awal Anda, tetapi semakin Anda berhati-hati, semakin sulit jadinya. Anda akan terus menambah beban pada diri sendiri. Kekuatan seseorang bisa tidak terbatas, yang relatif terhadap kekuatan eksternal. Tetapi betapapun kuatnya seseorang, dia terus-menerus menambah beban pada dirinya sendiri, dan suatu hari dia akan membebani dirinya sendiri. Catatan, Bodhi tidak memiliki pohon, dan cermin bukanlah panggung. Tidak ada apa-apanya, bagaimana bisa menimbulkan debu. Petik 2 Hati Long Chen terkejut. Long Chen telah mendengar puisi ini ketika dia masih sangat muda. Di Akademi Benua Tianwu, ini adalah pertanyaan wajib. Pohon Bodhi, juga dikenal sebagai pohon kebijaksanaan dan platform cermin, mengacu pada mereka yang memiliki pikiran murni, menjaga pikiran asli mereka, melihat ke dalam hati mereka, dan platform spiritual mulai muncul. Platform cermin juga disebut platform spiritual di mulut praktisi. Total ada dua puisi yang ditulis oleh dua orang. Salah satunya adalah, tubuh seperti pohon bodi, dan pikiran seperti cermin. Ini adalah sikap berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan, dan berlatih keras, seperti Long Chen sekarang, karena takut dia melakukan sedikit kesalahan, menyebabkan hati berdebu, dan membersihkan setiap hari, seperti yang dikatakan wanita itu, seperti berjalan di atas es tipis di jurang, gemetar ketakutan, tidak berani melakukan kesalahan. Uisi lainnya ditulis oleh orang lain. Maknanya juga mudah dipahami, tetapi ranahnya sama sekali berbeda. Bodi awalnya tidak memiliki pohon, dan cermin yang terang bukanlah sebuah panggung. Ini pada dasarnya bukan apa-apa, bagaimana bisa menimbulkan debu. Pohon bodi apa? Platform cermin macam apa? Itu semua omong kosong. Awalnya tidak ada apa-apa. Anda selalu menyekanya, menyeka rambut. Siapa yang harus dilihat? Tidak ada rambut? Debu apa yang bisa Anda timbulkan? Long Chen tidak dapat membayangkan bahwa puisi yang dia dengar ketika dia masih kecil, senior yang tidak tahu asal-usul di depannya, bahkan tahu bahwa ketika dia membangunkannya saat ini, Long Chen tiba-tiba tercerahkan. Dia membungkuk kepada wanita itu, dan berkata dengan hormat, terima kasih atas bimbinganmu, senior, anak laki-laki itu lega. Pada saat ini, Long Chen tampaknya telah mematahkan kutukan dan melepaskan diri dari belenggu, dan seluruh orang menjadi rileks. Di masa lalu, dia selalu khawatir dia akan di iblis, dan ketika dia melakukan segalanya, dia berhati-hati, terus menghitung, bagaimana membatasi pertumbuhan iblis. Mentalitas semacam ini sendiri merupakan manifestasi dari demonisasi. Jadi, Long Chen benar-benar lelah sekarang, dan dia tidak lagi memiliki perasaan bersemangat dan energi yang pernah dia miliki ketika dia keluar dari kekaisaran Feng Ming. Tapi sekarang, setelah bimbingan wanita itu, Long Chen tampaknya telah kembali ke hari-hari yang tidak terkendali, tubuhnya penuh vitalitas, dan dia penuh percaya diri. Saat ini, Long Chen merasa bahwa dunia ini penuh dengan sinar matahari, menghilangkan hatinya. Kabut tebal. Wanita itu tersenyum, kamu harus menyimpan biji teratai ini. Ini sangat berguna untukmu, simpanlah. Terima kasih, senior. Long Chen berterima kasih lagi dan mengirim biji teratai ke ruang yang kacau, dan Long Chen menguburnya di tanah, berharap akan tumbuh lebih banyak bunga teratai emas di masa depan. Karena Long Chen menemukan bahwa teratai emas di sini mengandung kekuatan api yang kuat, dan kekuatan api ini tampaknya merupakan api yang paling primitif. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, tetapi Long Chen tahu bahwa ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Titik. Om. Tetapi yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa biji teratai pecah dari tanah dan terbang langsung ke langit, di atas dunia yang kacau, berhenti di sana dan kemudian berdiri diam. Sementara itu berdiri diam, perlahan mekar dengan cahaya lembut, dan dunia yang kacau diwarnai dengan cahaya kemasan karenanya. Dunia yang kacau tidak berubah karenanya, tetapi ketika pancaran kemasannya mekar, Long Chen tampaknya telah memperoleh kehidupan baru, dan esensi, ki, dan semangatnya telah naik ke puncak dalam sekejap. Long Chen berubah, tetapi dia tidak tahu di mana dia berubah. Perasaan itu misterius dan tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Dia merasa bahwa seluruh orang begitu santai, seolah-olah semua bahaya tidak ada apa-apanya, betapapun sulitnya, dia menghadapinya dengan percaya diri. Jangan panggil aku senior. Menurut umat manusia, nama belakang saya seharusnya Gong. Kamu bisa memanggilku Bibi Gong. Melihat wajah Long Chen, pancaran kemasan mulai menggantung, dan wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Bibi Gong. Long Chen dengan hormat berkata, untuk penatua yang baik hati ini, Long Chen sangat berterima kasih. Belum lagi apa biji terate ini, hanya bimbingannya yang sangat bermanfaat baginya. Hanya saja namun, Long Chen tidak tahu bahwa Gong ada di mulutnya dan istana di mulutnya benar-benar dua konsep. Anak baik, jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Padahal, dunia tidak sesulit itu. Ada orang baik di dunia, tetapi setan jahat menari dengan liar, dan nasib orang baik dipertaruhkan. Ketika seorang suci lahir, dia melindungi jalan bagi makhluk baik. Mereka yang memegang upah untuk semua makhluk hidup tidak boleh mati beku dalam angin dan salju, dan mereka yang membuka jalan untuk kebaikan tidak boleh terjebak dalam bahaya. Anda adalah pencari nafkah dan pencari jalan, tetapi terlalu sedikit orang yang dapat membantu Anda, jadi jalan Anda lebih sulit daripada yang lain. Ketika orang lemah, ada kebanyakan orang jahat, berkali-kali, Anda tidak perlu membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan dengan teguh memenuhi cita-cita Anda. Karena di antara orang baik, ada juga orang bodoh. Ketika orang baik menjadi bodoh, mereka bahkan dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada orang jahat gelombang tidak jarang melakukan hal buruk dengan niat baik dan membawa bencana bagi orang awam. Di dunia, hanya kebajikan surga yang paling adil. Anda tidak dapat menghindari hukuman karena Anda memiliki hati yang baik dan melakukan dosa. Jalan pahala, hanya ingat hasilnya, bukan prosesnya, Anda hanya perlu tahu bahwa jalan Anda adalah untuk dunia, bukan keinginan egois Anda sendiri, lalu lepaskan dan lakukan tanpa ragu. Tangan Giyok Wanita itu membelai pipi Long Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, dia seperti seorang ibu, menegur anaknya, memberitahunya, jangan takut, kamu benar. Pada saat itu, mata Long Chen merah, dan air mata hampir keluar. Dia sepertinya bisa melihat melalui hatinya, melihat melalui jiwanya, dan melihat semua keluhannya. Bahkan Long Chen, si manusia besi, tidak tahan. Anak baik, pergi, kembali ke duniamu, pancaran teratai emas akan selalu menyinarimu, kamu tidak akan pernah sendirian. Wanita itu memandang Long Chen dan menyemangati. Long Chen mengangguk, membungku pada wanita itu lagi, berbalik dan melangkah ke pintu ruang. Bab 3540, Kekuatan Pemurnian Panggilan Saat Long Chen melangkah keluar dari gerbang, terdengar suara gemuruh di telinganya, dan naga bersayap dua itu berjuang dengan panik di jaring ulat sutra darah Phoenix. Seolah-olah waktu telah berhenti ketika Long Chen memasuki dunia teratai emas, dan pemandangan naga bersayap dua baru saja ditutupi oleh jaring ulat sutra angin dan salju. Jika itu di masa lalu, jika saya bahkan tidak memikirkannya, saya akan melarikan diri. Jaring ulat darah Phoenix ini pasti tidak akan dibutuhkan. Tetapi ketika biji teratai emas muncul di dunia yang kacau, Long Chen percaya diri dan berpikiran jernih sejenak. Biji teratai itu memberinya keberanian dan kekuatan yang tak ada habisnya. Seolah-olah di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Yang lainnya seperti sambaran petir, menyambar jaring ulat sutra Feng Shui Tian. Huo Ling Er, ikat mulutnya dulu. Teriak Long Chen. Ledakan. Huo Ling Er segera berubah menjadi rantai rune, menjerat kepala naga bersayap dua, Long Chen menarik jaring ulat sutra Feng Shui Tian, kekuatan bintang-bintang bergetar, jaring ulat sutra Feng Shui Tian mengencang, dan tanpa diduga, raksasa bersayap dua naga mulutnya tertahan, dan ketika ingin melepaskan diri, mulutnya tidak bisa dibuka. Kekuatan gigitan mulut naga itu menakutkan, tetapi mulutnya diikat, dan jika Anda ingin membukanya, kekuatannya tidak banyak. Dengan kerja sama penuh dari Long Chen dan Huo Ling Er, mereka mengendalikan mulutnya sekaligus. Jaring ulat darah Phoenix ini memiliki ketangguhan yang luar biasa dan tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan eksternal. Selama naga raksasa menutup mulutnya dan tidak menggunakan gerakan superbesarnya, ia dapat menjaga jaring ulat sutra berdarah Phoenix. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat mulut besar naga bersayap dua itu disegel. Tidak ada orang lain yang mengganggunya disini. Dia dan Huo Ling Er bekerja keras, mungkin mereka bisa mengalahkan naga yang menakutkan ini. Om! Long Chen berdiri di atas naga bersayap ganda, dan tiba-tiba kehampaan meledak, dan bayangan hitam menusuk Long Chen. Kakak Long Chen hati-hati. Huo Ling Er berteriak, tepat ketika Long Chen menarik jaring dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia lupa bahwa naga bersayap dua ini memiliki ekor panjang yang masih terbuka, dan ekornya memiliki guntur yang kuat, menghadap Long Chen yang ditikam. Di ekor itu, ada taji tulang sepanjang ratusan mil, bersinar, nafas tajam, menembus kehampaan. Long Chen terkejut, dia bahkan lupa tentang gerakan ini, dan guntur Long Chen langsung diluncurkan. Ledakan. Taji tulang menusuk hantu Long Chen, Long Chen memuntahkan darah, berguling dan terbang keluar, dan kekuatan akibatnya hampir menghancurkan Long Chen. Dan kekuatan besar dari taji tulang langsung menghancurkan tubuh Huo Linger. Kekuatan pukulan ini mengubah warna dunia. Long Chen Zen terbang jauh dan menabrak gunung yang tinggi. Gunung berbatu itu dirobohkan di tengah jalan oleh Long Chen, dan Long Chen menyemburkan darah lagi. Huo Linger berubah menjadi rune yang memenuhi langit, dengan cepat berkumpul, berubah menjadi naga api kecil, berbaring di bahu Long Chen, bersembunyi di balik batu bersama Long Chen, dan memandangin naga bersayap dua di kejauhan. Ketika dia melihat naga bersayap dua itu tidak bergerak, Long Chen terkejut sekaligus senang. Melihat kepala naga itu roboh, dia terpana oleh serangannya sendiri. Huo Linger, cepat menyerap. Long Chen buru-buru berkata. Kakak Long Chen, tidak, kekuatannya terlalu kuat, terintegrasi ke dalam satu tubuh, aku tidak bisa menyerapnya sama sekali. Huo Linger berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya dan mulai menggigit naga bersayap dua itu. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menggigit. Titik. Tidak mungkin, sangat kuat. Long Chen juga terkejut, Huo Linger tidak bisa menyerapnya, bukankah itu akan membuang-buang waktu. Tidak, itu bukan bentuk kehidupan murni, tidak memiliki darah dan daging, dan mungkin memiliki pendapatan di ruang kekacauan. Long Chen tiba-tiba menamparkan pahanya. Tiga-dua-satu. Om. Long Chen dan Huo Linger mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan kehampaan bergetar. Naga jahat bersayap dua besar dan jaring ulat sutera Feng Shui Tian ini ditangkap di ruang kacau dalam sekejap. Melihat bahwa mereka benar-benar dapat memasuki ruang yang kacau, Long Chen dan Huo Linger berteriak dengan penuh semangat, dan mereka benar-benar berhasil. Memasuki ruang yang kacau, naga bersayap dua itu bangun dalam sekejap, membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung ke langit, dan Long Chen tersenyum, menunggu ruang yang kacau untuk membersihkannya. Om. Tapi yang tidak diharapkannya adalah biji teratai emas di atas kehampaan bergetar, dan cahaya lembut menyinari tubuh naga bersayap dua itu. Bola. Ini. Long Chen dan Huo Linger sama-sama tercengang. Cahaya keemasan bersinar, dan naga bersayap dua itu berubah menjadi rune di langit. Aura jahat, kejam, dan haus darah di atasnya semuanya menghilang. Saat ini, hanya energi murni yang tersisa, dan ketika rune bersirkulasi, terlihat sangat lembut dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dimurnikan. Meskipun Long Chen tidak tahu apa yang terjadi, pada saat itu, semua aura negatif pada naga bersayap dua menghilang dan menjadi tubuh energi murni. Long Chen memandang biji teratai emas di atas kehampaan dengan ekspresi terkejut. Anda harus tahu bahwa ini adalah eksistensi yang setara dengan pembangkit tenaga manusia dari alam yang mulia dewa ras manusia. Itu dimurnikan sedemikian meremehkan. Ini juga sepenuhnya mengkonfirmasi dugaan Long Chen, bahwa bibigong memberinya fetis yang luar biasa. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa biji teratai ini hanya untuk menenangkan pikirannya, sehingga dia tidak lagi mempertanyakan dirinya sendiri dan memperkuat pikirannya sepenuhnya. Sekarang, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Apalagi mata bibigong penuh dengan kebijaksanaan, seolah bisa menembus masa depan, dan setiap kata memiliki misteri yang tersembunyi. Setelah keluar dari dunia teratai emas, Long Chen tampaknya telah benar-benar terlahir kembali, dan beban yang membebani dirinya telah dibuang. Karena bibigong mengatakan dia melakukan hal yang benar dan memberinya kepercayaan diri yang tak ada habisnya, dia dapat melepaskan tangan dan kakinya di masa depan. Sekarang, setelah mengetahui bahwa Lian Xi dapat dengan mudah mengalahkan raja dunia tingkat dewa, Long Chen bahkan lebih percaya diri. Mengaum. Tiba-tiba, raungan menggelegar terdengar, menyebabkan langit bergetar. Long Chen terkejut, dan buru-buru menarik pikirannya dari ruang yang kacau dan melihat kekejauhan. Ke arah itu, ada aura menakutkan yang naik, dan aura itu tampaknya tidak lebih buruk dari naga bersayap dua yang baru saja dijatuhkan Long Chen. Tampaknya ada lebih dari satu roh api tingkat dewa di dunia Skyfire. Long Chen tercengang, tapi dia juga patah hati. Tapi melihat jaring ulat sutera Feng Suetian di tangannya, Long Chen masih menekan dorongan di hatinya. Di bawah perjuangan naga bersayap dua barusan, beberapa bagian dari jaring ulat sutera Poenik Suetian ini telah rusak, dan kami perlu memberikan beberapa poin. Saatnya memperbaiki diri. Alasan kenapa aku bisa mengalahkan naga bersayap dua tadi adalah murni keberuntungan. Keberuntungan seperti ini sulit terjadi lagi. Pada akhirnya, Long Chen memilih untuk keluar dari zona bahaya terlebih dahulu. Long Chen kembali dengan cara yang sama. Apa yang membuat Long Chen tertekan adalah bahwa meskipun Huolinger dengan sengaja menyerap rune dari naga bersayap dua, itu sangat sulit untuk diserap. Runenya terlalu kuat, dan Huolinger menyerap terlalu banyak. Terlalu berat. Seperti bayi gelombang mengunyah tulang keras dengan gigi bayi, Huolinger setengah lelah dan tidak bisa mengunyah banyak. Pada akhirnya, Long Chen meminta Huolinger untuk tidak menyianyiakan usahanya. Long Chen memutuskan untuk mengambil Huolinger untuk menangkap roh api surgawi yang sedikit lebih lemah, selangkah demi selangkah. Semakin kuat Huolinger, semakin kuat jaring ulat sutera Poenik Suetian. Jika Anda tidak bisa makan pria gemuk dalam satu gigitan, Anda harus melanjutkan langkah demi langkah. Long Chen ingat bahwa di satu tempat, dia melihat banyak roh api langit tingkat Raja Surga tingkat keempat berkumpul bersama. Saat itu, dia tidak pergi melihat karena mengawal rubah kecil itu. Sekarang Long Chen diam-diam menyentuh masa lalu, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa sudah ada banyak praktisi, dan mereka diam-diam menyelinap ke depan. Apakah ada sesuatu yang berharga? Long Chen terkejut dan diam-diam menyelinap, dan tiba-tiba Long Chen menemukan sekelompok sosok yang dikenalnya. Apakah jalan menuju musuhku sangat sempit?